Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan jurnal mengenai studi tingkat kepatuhan mahasiswa UPH Kampus Surabaya terhadap protokol kesehatan COVID-19. Sebelum masuk ke materi, kita akan berkenalan dengan anggota kelompok 5, yaitu ada saya, Cynthia Gladys, laku ketua kelompok 5 dari jurusan ilmu hukum. Lalu, perkenalan bisa dilanjutkan oleh tujuh rekan lainnya. Halo, perkenalkan nama saya Stella Kenita Prasetya. Halo, perkenalkan nama saya Sian Hanjaya Prasetya. Halo, Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Daniel Wiarto. Halo, perkenalkan nama saya Nicholas Fernando. Perkenalkan nama saya Stephen Janatan. Halo, Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Stephen Ngunawan. Halo, perkenalkan nama saya Christian Ibrahim. Sebelum presentasi dimulai, berikut kami tampilkan terlebih dahulu cuplikan jurnal penelitian yang telah kami susun. Halo, Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Sian Hanjaya Prasetya. Halo, Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Sian Hanjaya Prasetya. Halo, Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Sian Hanjaya Prasetya. Halo, Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Sian Hanjaya Prasetya. Halo, Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Sian Hanjaya Prasetya. Halo, Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Sian Hanjaya Prasetya. Halo, Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Sian Hanjaya Prasetya. Mari kita masuk ke bagian awal dari jurnal, yaitu pendahuluan Apa itu COVID-19? Virus COVID-19 mengganggu sistem pernafasan dengan gejala berskala ringan hingga berat Virus COVID-19 ini mulai diketahui di Tiongkok, yakni di kota Wuhan pada bulan Agustus 2019 Selanjutnya, kabar tersebar di masyarakat luas pada 3 Januari 2020 hingga pada akhirnya terus menerus tersebar di berbagai belahan dunia Penduluan virus dapat terjadi melalui aerosol, airborne, dan troplet Yang berasal dari saluran pernafasan maupun melalui cara tidak langsung seperti benda atau permukaan yang telah terkontaminasi Kasus COVID-19 di Indonesia meningkat drastis dan tidak dapat dihindari Sehingga upaya pemerintah dalam menekan kasus COVID-19 ini adalah dengan cara menetapkan kebijakan protokol kesehatan yang wajib ditaati oleh seluruh masyarakat Kesadaran masyarakat juga sangat penting untuk mendukung putusnya rantai penyebaran COVID-19 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan protokol kesehatan dalam lingkungan mahasiswa UPH Kampus Rabaya terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Yaitu 5M Slide selanjutnya Lanjut masuk ke metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 10 responden dari total populasi 97 mahasiswa dengan penentuan sampel menggunakan teknik simple random sampling Partisipan penelitian berasal dari mahasiswa UPH Kampus Rabaya yang mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia Angkatan 2020 Data dikumpulkan melalui angket questionnaire berupa Microsoft Form yang dibagikan secara online melalui line dan WhatsApp kontak personal kepada responden Disertai dengan data demografi, jenis kelamin, program studi, dan angkatan Lalu data yang dikumpulkan melalui angket questionnaire berupa pertanyaan tertutup Analisis data dilakukan dengan melihat frekuensi jawaban dari responden yang sering dipilih Lalu bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Stella Salah satu upaya dari pemerintah untuk menjaga penyebaran virus COVID-19 adalah dengan mewajibkan masyarakat menaati protokol kesehatan Serta menetapkan sejumlah aturan pembatasan mobilitas masyarakat Seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia atau PPKM Selain itu, pemerintah juga membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 Untuk mengawasi dan memberi informasi kepada masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan Pemerintah juga mengimbau pada siapapun agar segera memeriksakan diri apabila mengalami kejala seperti demam tinggi, batuk pilak, atau sesak nafas Next Area sampling dari penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Berita Harapan, Kampus Surabaya Dia mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia tahun angkatan 2020 Dan kami menggunakan teknik simple random sampling Sehingga jumlah sampel yang diperoleh adalah sebanyak 10 responden Next Berikut merupakan hasil dan tapil penelitian dari kelompok kami Sekarang saya akan menjelaskan data responden kami yang terbagi dalam beberapa kategori Yang pertama adalah jenis kelamin responden Dari total 10 responden kami, 7 merupakan laki-laki dan 3 merupakan perempuan Kemudian kategori yang kedua seperti yang bisa dilihat di layar adalah jurusan kuliah responden Dari total 10 responden, 4 merupakan mahasiswa manajemen bisnis, 4 merupakan mahasiswa ilmu hukum, dan 2 sisanya merupakan mahasiswa akutansi Lalu kategori yang ketiga adalah tahun angkatan responden Dari ke 10 responden kami, ke 10-10 merupakan mahasiswa angkatan 2020 Seberapa sering menggunakan genitizer atau menciptakan Dari 10 responden, 1 menyatakan jarang, 2 menyatakan katerpidak, dan 7 responden menyatakan selalu Seberapa sering menggunakan masker saat berada di luar ruangan Dari 10 responden, semua responden menyatakan selalu Seberapa sering pergi ke tempat umum Dari 10 responden, 7 menyatakan jarang, 2 menyatakan katerpidak, dan 1 menyatakan selalu Apakah responden sudah menjaga jarak lebih dari 1 meter? Dari hasil responden terdapat 0 tidak pernah, 1 jarang, 4 kadang tidak, dan 5 selalu Apakah responden tetap memasuki tempat yang ramai? Dari hasil responden terdapat 4 tidak pernah, 3 jarang, 3 kadang tidak, dan 0 selalu Apakah responden sudah melakukan sesuatu untuk meningkatkan imun tubuh? Dari hasil responden terdapat 0 tidak pernah, 2 jarang, 1 kadang tidak, dan 7 selalu Baik, saya akan melanjutkan pada poin pertanyaan yang terakhir Yaitu apakah PPKM mengurangi mobilitas Anda? Di sini ada hasil yang menunjukkan bahwa 2 responden sangat mengurangi Artinya aktivitas yang dilakukan sangat berkurang ketika PPKM dilaksanakan Kemudian ada 6 responden yang menjawab mengurangi sebagian Ada 1 responden yang menjawab tidak mengurangi Ada 1 responden yang menjawab menambah kegiatan Di sini pada poin jawaban menambah kegiatan Tidak kami lanjutkan eksplorasi lebih dalam Karena ada kemungkinan beliau yang menjawab di sini adalah sebagai relawan atau hal-hal lainnya Sehingga harus melakukan kegiatan yang lebih bahkan pada saat PPKM berlangsung Baik, kita lanjutkan ke pembahasan Yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan kepada responden Hasilnya yaitu bahwa ada 1 niatan yang baik, 1 etikat yang baik Dari semua responden dalam menaati peraturan mengenai protokol kesehatan ini Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI, Norehaka, titik 01, titik 07, garis ring Menkes Kapital, garis ring 3, 82, garis ring 2020 Dapat dikatakan demikian karena dari 10 responden Sebagai contoh, hanya 30% yang tidak selalu menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan ketika di luar rumah Nah tidak selalu menggunakan ini artinya, sesekali masih menggunakan dan itu artinya masih ada niatan yang baik dalam menaati protokol kesehatan Selain itu juga bisa dilihat bahwa ada 50% responden yang sudah menetapkan jaga jarak minimal 1 meter ketika berada di tempat umum Ini adalah hasil yang baik dalam upaya kita untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Tapi terlepas dari semua itu, masih ada hal kecil yang bisa ditingkatkan lagi dalam ketaatan ini Supaya kita semua bisa lebih aman dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Kesimpulan, dari beberapa responden yang sudah merespon Dapat kami simpulkan bahwa mahasiswa UPR angkatan 2020 yang mengikuti materi bahasa Indonesia Sudah sangat berupaya menjaga kesehatan atau menjaga protokol kesehatan COVID-19 Dari mula yang memakai masker jika keluar rumah, memakai hand sanitizer jika keluar rumah juga Dan selalu mencuri tangan dimanapun mereka berada Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa UPR yang mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia Angkatan 2020 paling tidak menaati peraturan pemerintah yaitu memasuki tempat ketika tempat tersebut dalam keadaan ramai Lalu, mahasiswa Kampus UPR Surabaya juga sudah berupaya mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah Namun, masih ada beberapa yang harus ditingkatkan lebih terlebih lagi Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan untuk jurnal penelitian kali ini Dan sekian presentasi dari kelompok 5 Terima kasih Terima kasih